Sementara di Garut, Jawa Barat, warga penerima bantuan sosial antre di kantor sebuah bank perkreditan rakyat di Jalan Ahmad Yani, Jumat Pagi. Namun sayangnya kerumunan sempat terjadi ketika warga melihat papan daftar nama penerima bansos. Peringatan petugas agar warga menjaga jarak tidak dihiraukan. Bantuan sebesar 250 ribu rupiah diberikan bagi warga terkena dampak PPKM darurat, seperti pedagang kaki lima, seniman, hingga supir angkutan umum. Aturan ganjil genap nomor plat kendaraan yang berlaku mulai Jumat Pagi di Kota Bogor sempat diwarnai protes sejumlah pengendara. Seperti seorang pengendara yang terjaring razia di Simpang, Baranang, siang ini. Ia protes karena harus berulang kali putar arah akibat penutupan jalan. Aturan ganjil genap diberlakukan bagi pengendara di Kota Bogor tanpa terkecuali meski telah memiliki surat tugas dan STRP. Aturan itu rencananya diberlakukan selama 24 jam hingga Minggu 25 Juli seiring dengan penyekatan di 17 titik perbatasan dan dalam kota. Tim Lui Putang, CNN Indonesia